Hai guys, selamat datang di channel videoku Di video ini, saya akan menunjukkan caranya bagaimana menembak wifi menggunakan software AirOS Software AirOS tersedia di produk UBNT atau Ubiquity Kenapa saya pilih Ubiquity? Karena ada fitur yang bernama Lock to AP Fitur Lock to AP sangat berfungsi untuk meminimalisir gangguan-gangguan dari pancaran wifi yang ada di sekitar kita Lock AP akan mengunci berdasarkan March Address dan SSID Coba Anda lihat video ini Ada banyak SSID dengan nama yang sama, namun March Address-nya berbeda Semua radio AP Wifi yang dijual dibuat oleh pabrik Walaupun mereknya sama, tipenya sama, dan berjalan di frekuensi sama March Address-nya pasti berbeda Sebenarnya March Address bisa dirubah, tapi dengan cara yang sangat repot dan menggunakan trik-trik khusus Untuk melanjutkan tutorial ini, silakan Anda colokkan kabel Kabel dari komputer ke jack LAN Dan kabel dari antena ke jack POU Jangan sampai terbalik ya Jika terbalik, nanti tidak akan terkonek Oke, selanjutnya kita buka bagian control panel Dan kita akan melakukan pengaturan pada bagian Ethernet Klik kanan pada bagian Ethernet Dan kita akan melakukan pengaturan pada IPv4 Masuk klik Pada pengaturan ini, silakan kita masukkan IP address 192.168.110 Dan pada bagian subnetmax, kita setting secara default-nya saja Karena sekarang saya menggunakan produk UPNT Maka saya menggunakan pengaturan IP tersebut Kalau menggunakan TP-Link, jelas IP-nya pasti berbeda Oke, sekarang kita buka browser Google Chrome Dan masukkan alamat 192.168.120 Dan klik Enter Ini adalah tampilan awal AeroSwebR Setelah masuk ke halaman control panel AeroS Anda dapat melihat kekuatan sinyal yang telah saya tembak Yaitu minus 53 dBm Oke, lanjutkan klik Wireless Dan disini adalah SSID yang telah saya tembak Karena saya memfungsikan antena Wi-Fi saya sebagai client Maka wireless mode yang saya pilih adalah Station Untuk memilih SSID, silakan klik tombol Select Coba lihat pada bagian situs survei Anda dapat melihat ada SSID yang bernama Hotspot Green Yang sama SSID ini adalah hasil dari repeater atau pancaran ulang Jadi, semakin banyak orang yang setting antena Wi-Fi-nya sebagai repeater Maka SSID yang dengan nama sama akan semakin banyak Dan disini sangat mengganggu dan akan berakibat pada interferensi gangguan Untuk itu, disini lock to API sangatlah berfungsi Untuk menyimpan pengaturan yang telah disetting Sekarang klik tombol Change Dan lanjutkan dengan merubah IP yang pada bagian Ethernet seperti semula Caranya mudah kok Seperti cara pertama kita Lakukan pengaturan pada IPV 4 Oke, untuk mengetesnya Saya akan mencoba mengakses beberapa situs website Seperti Youtube dan juga Facebook Untuk mencoba apakah pengaturan saya beri Wah, ternyata sudah berfungsi guys Saya sudah bisa mengakses Youtube Dan juga Facebook Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati